Kemudian yang terakhir adalah Produk kita Sidik jari bakat Sebentar Aduh Oke Sidik jari bakat Atau SJB Ini adalah contoh Seseorang Bukan contoh yang buruk ya Saya ingin ini jadi contoh Bagus Jadi intinya gini Orang ini mempunyai bakat yang Luar biasa kalau saya lihat Orang ini memiliki bakat yang Luar biasa namun Di posisi yang salah Gitu aja ya Coba misalkan Kalau orang ini itu jadi arsitek Kira-kira bisa enggak Bisa kenapa karena dia bisa Menata batu sampai Sedemikian rupa Kemudian Kalau misal dia Jadi seorang Apa ya namanya ya Konseptor Bisa juga Kenapa Karena dia bisa memperkirakan Banyak batu bata Yang bisa diangkut Agar bannya tidak meletus Ini kan hebat sekali orang Artinya dia Dia cuma Non the right man on the right place Jadi tidak di posisi Yang benar Bakat akan muncul Apabila diberikan sebuah stimulus Dengan mencoba Atau belajar Atau belajar Tanpa dicoba Bakat tidak akan muncul Begitu saja Jadi Bakat itu Tidak akan muncul Oh Tahu-tahu saya bisa pakai Origin keyboard Oh tau-tahu saya bisa ngetik Enggak Enggak bisa seperti itu Tahu-tahu saya bisa nyanyi Enggak Jadi Bakat Misalkan saya punya bakat menyanyi Yang sangat bagus Terpendam Dalam Gitu ya Kemudian Tiba-tiba saya Disuruh nyanyi Di atas bangung Langsung bisa Enggak Jadi bedanya Orang yang berbakat dan tidak Itu hanya di kecepatan belajarnya Jadi orang yang punya bakat menyanyi Itu akan lebih cepat belajar Dan lebih cepat bisa Daripada orang yang tidak punya bakat Belajar menyanyi Gitu Kemudian Kemudian Berikutnya Ini adalah sebuah pisau Gambar pisau ya Jadi Bakat itu Seumpamanya kita mengasah pisau ini Ketika kita mengasah bakat sesuai Ketika kita belajar sesuai bakat Maka seperti mengasah di bagian yang tajam Namun ketika kita belajar tidak sesuai bakat Itu seperti mengasah di bagian yang tumpul Belajar tidak sesuai bakat Seperti halnya mengasah pisau di bagian yang tumpul Apakah bisa? Bisa Apakah bagian yang tumpul ini akan bisa menjadi tajam? Bisa Bisa gitu ya Namun Dalam waktu yang sama Misalnya ini diasah selama satu tahun gitu ya Kira-kira nanti akhirnya itu lebih tajam mana? Bagian yang tajam diasah atau bagian tumpul yang diasah? Tentu saja bagian tajam yang diasah Jadi ketika kita mengasah bagian tumpul Akhirnya memang tajam Saya ini tidak bakat jadi seorang guru Namun Saya bisa jadi seorang guru Namun Ada masalah gitu ya Kenapa? Saya kalau jadi seorang guru Seperti tidak menikmati gitu loh Jadi Apakah saya tidak sukses jadi seorang guru? Sukses Saya punya bimbel Saya bisa mengajar di bimbel Dulu saya sendiri sama istri yang mengajar di bimbel Artinya saya bisa itu mengajar Namun tidak setajam orang yang memang bakat mengajar Jadi memang prosesnya itu sangat lama Karena apa? Saya mikro teaching aja sampai mengulang 3 kali Sampai ilmunya dosen tak serap semua Sampai jengkel juga Namun akhirnya saya bisa Kemudian ibarat mobil Jadi disini ada Mobil sedan Truck Kemudian mobil offroad Kemudian mobil mini truck Seumpamanya Seseorang itu kita Bagi menjadi 4 klasifikasi Yaitu Sedan Truck Offroad Dan mini truck Kemudian kalau kita Cek ya Truck itu spesifikasinya apa? Lambat Kuat Kalau mini truck Kalau ini mini truck Cepat Lincah Kecil Tapi tidak begitu kuat Kalau ini sedan Elegen Bagus Tapi tidak bisa muat Kalau ini Offroad Kurang pantas di jalan raya Terus apalagi Bentuknya besar Tidak langsing Kurang Kurang lincah Nah disini Seumpamanya Kita ibaratkan Sedan ini Kita Fungsikan sebagai truck Apakah bisa? Bisa Namun apa? Tidak efisien Truck Ngangkut pasir Kita bayangkan saja Sedan ngangkut pasir Bisa Bisa Namun tidak relevan Tidak efisien Kenapa? Ruangannya kurang besar Sasisnya juga kurang kuat Akhirnya apa? Sedan akan Mogok di jalan Kenapa? Ya Ya sudah Sasisnya rusak Lakernya kurang kuat Karena disini Didesain untuk Kenyamanan Disini didesain Untuk kuat Jadi Intinya adalah Bagaimana Jika terlalu Difungsikan sebagai Mobil sedan Intinya Tidak bisa Jadi Intinya Manusia itu Dia seorang Yang sangat pintar Kemudian Dia seorang Yang Punya Imajinasi Bagus Dia punya Rencana Yang sangat Bagus Tapi Difungsikan Sebagai Seorang Tukang Peca Apakah Bisa? Enggak Atau Dia Difungsikan Sebagai Manol Atau Dia Fungsikan Sebagai Seorang Apa itu Buruh Enggak Bisa Kemudian Dibalik Jika Seorang Yang berbadan Kuat Punya Tenaga Yang Luar Biasa Dia Difungsikan Sebagai Seorang Pemimpin Artinya Itu Tidak Akan Bisa Seperti Itu Kenali Bakat Sejak Dini Fungsi Sidik Jari Bakat Kenapa Harus Tes Bakat Meminimalisir Salah Jurusan Jadi Gini Meminimalisir Salah Jurusan Bayangkan 4 tahun Kuliah Hanya Sekedar Ikut Kuliah IPK Juga Rata Rata Paling Tiga Gitu Sering Tiga Dua Setengah Dua Lapan Tiga Dua IPK Juga Rata Rata Sering Dimarahi Dosen Saya Pernah Sampai Gak Boleh Masuk Kedosen Sampai Marah Marah Digeblak Mejanya Or Tuh Juga Ikut Marah Nah Dosen Marah IP Jelek IP Jelek Tumatis Or Tuh Juga Ikut Marah Marah Udah Dibiayai Kuliah IP Jelek Dan Setelah Lulus Bingung Mau Kemana Tes Kerja Sesuai Jasa Juga Sering Gak Lolos Kenapa Saya Bisa Menulis Itu Karena Saya Mengalami Meminimalisir Salah Jurusan Jadi Ceritanya Seperti Ini Saya Pada Umur 30 Tahun Saya Pada Umur 30 Tahun Dulu Itu Tes Sidik Jari Bakat Di Pada Waktu Itu Kita Punya Kemitraan Bakat Dan Membayar 3 Juta Rupiah Untuk Tes Tes Saya Istri Dan Saya Bulina Sama Anak Itu Membayar 3 Juta Rupiah Jadi Sebenarnya Itu adalah Bonus Tapi Lumayan Karena Tidak Jalan Artinya Saya Harus Membayar 1 Juta Rupiah Untuk Satu Tes Bakat Artinya 3 Juta Rupiah Dapat 3 Ya Kan Mahal Banget Nah Disini Saya Menemukan Bahwa Saya Punya Bakat Di IT Saat Itu Bayangkan Aja Umur 30 Tahun Punya Bakat IT Dan Ya Gimana Caranya Kan Gitu Keliatannya Sudah Terlambat Banget Terlambat Sangat Terlambat Itu Waktu Itu Saya Berfikirnya Terlambat Namun Karena Memang Suka Gitu Ya Jadi Saya Dulu Itu Kan Masih Di SMA Jadi Saya Masih Jadi Guru Jadi Guru Kemudian Sore Hari Di Bimbel Nah Karena Saya Pengen Mengembangkan Bakat Saya Malamnya Malamnya Belajar Itu Belajar Tentang IT Tentang Program Tentang Script Gitu Kemudian Selang Waktu 2,5 Tahun Saya Coba Ikut Lomba Tingkat Nasional Di bidang Aplikasi Pendidikan Kemudian Saat Itu Apa Yang Terjadi Saya Juara Berapa Kira-kira Juara Satu Gak Mungkin Ini Realita Ini Dunia Dunia Nyata Jadi Gak Ada Yang Langsung Juara Satu Ini Dunia Nyata Jadi Ini Realitas Jangan Terlalu Berekspektasi Dengan Imaginasi Senetron Yang Terlalu Tinggi Jadi Saya Waktu Itu Ketika Tes Sidik Jari Itu Dapat 40 Besar Tetapi Tingkat Nasional Dengan 2,5 Tahun Belajar Otodidak Sesuai Bakat Kemudian Saya Disana Bersanding Dengan M.com S.com Sarjana Komputer M.com Orang-orang TI Kelas Atas Walaupun Disana Kelihatan Sangat Bodoh Tapi Dengan 2,5 Tahun Belajar Itu Hampir Sejajar Dengan Orang Yang Belajar 6 Tahun Tanpa Otodidak Dengan Belajar Belajar Dengan Guru Artinya Jika Kita Belajar Sesuai Bakat Maka Akan Cepat Sekali Intinya Itu Yang Saya Ingin Tegaskan Ketika Kita Belajar Sesuai Bakat Akan Sangat Cepat Sekali Jadi 2,5 Tahun Dibanding 6 Tahun Bayangkan 2,5 Tahun Otodidak Itu Berarti Tanpa Guru Saya Belajar Dari Youtube Artinya Sebenarnya Gurunya Banyak Namun Itu Otodidak Jadi Tidak Belajar Diajari Jadi Ketika Saya Ada Masalah Harus Saya Menyelesaikan Sendiri Seperti Itu Intinya Jika Kita Belajar Sesuai Bakat Maka Akan Lebih Cepat Dan Tes Bakat Ini Sudah Membuat Atau Apa Namanya Merubah Banyak Orang Karena Kemarin Yang Dari Akhilah Jogja Itu Dia Langsung Keluar Dari Begawai Itu Dia Keluar Dari Pekerjaannya Kemudian Membuat Sebuah Perusahaan Baru Sendiri Karena Ya Bakatnya Memang Itu Kemudian Meminimalisir Trial Dan Error Saya Pernah Jadi guru Kuliah Empat Tahun Pencoba Jadi guru Sebelas Tahun Artinya Lima Tahun Hilang Kesempatan Saya Misalkan Umur Saya Itu 60 Tahun Artinya Sudah Seperempat Umur Sendiri Yang Saya Hilangkan Untuk Mencoba Jadi Guru Bisnis Fotokopi Hilang Tiga Tahun Bisnis Warnet Dua Tahun Bisnis Minuman Satu Tahun Bisnis Makanan Satu Bulan Tidak Dihitung Artinya Saya Sudah Menghilangkan 20 Tahun Saya Untuk Mencoba Coba Dipikir Aja 20 Tahun Untuk Mencoba Dan Menemukan Jika Tahu Bakat Maka Mungkin Tidak Perlu Melakukan Percobaan Yang Terlalu Menyita Waktu Selama 20 Tahun Itu Jadi Kenapa Harus Tes Bakat Biar Tidak Menghilangkan Umur Kamu Misal Umur 60 Tahun Buat Belajar Sudah 15 Tahun Yang Pertama Sudah Untuk Belajar Untuk SD SMP SMA Kuliah Kemudian 20 Tahun Berikutnya Untuk Mencoba Artinya Kamu Dapat Bakat Kamu Kamu Tahu Saya Punya Bakat Ini Umur 40 Tahun Artinya Apa Kamu Mengembangkan Bakat Tinggal 20 Tahun Dan Itu Udah Tua Kamu 40 Tahun Jadi Intinya Kenapa Harus Tes Bakat Biar Tahu Ini Bakat Apa Saya Harus Saya Kembang Ini Coba Saya Ketika Saya Pada Waktu SD 6 Tahun Pada Kelas 6 SD Pada Saat SD Orang Tua Saya Tahu Saya Punya Bakat IT Otomatis Saya Udah Bisa Mendirikan Bukalapak Saingannya Bukalapak Jadi Mas Mas Ahmad Zaki Udah Tak Saingi Namun Karena Bakat Saya Tahu Di Umur 30 Tahun Ya Udah Gini Aja Jangan Sampai Menyesal Seperti Saya Intinya Kenapa Saya Membuat Tes Bakat Ini Lebih Murah Itu Jangan Sampai Menyesal Seperti Saya Ketika Mungkin Jika Saya Tahu Saya Punya Bakat Komputer Di 6 Tahun Di Kelas 6 SD Atau 5 SD Saya Mungkin Bisa Belajar Dari Saat Itu Namun Waktu Itu Saya Tidak Ada Kesempatan Untuk Kesitu Cara Belajar Yang Salah Seseorang Dengan Tipe Belajar Auditori Mendengar Tidak Bisa Belajar Dengan Membaca Namun Karena Melihat Sogan Ayo Membaca Dia Pun Tetap Membaca Maka Hasilnya Nihil Ini Saya Alami Sendiri Jadi Saya Saya Sendiri Adalah Auditori Maaf Masuk Angin Saya Sendiri Adalah Auditori Jadi Ketika Saya Membaca Buku Itu Nihil Hasilnya Tidak Paham Sama Sekali Misalnya IPS Baca Geografi Sudah Saya Semaleman Belajar Akhirnya Ketika Ulangan Nilainya Tetap 5,5 Ya Itu Seperti Itu Namun Saya Bisa Belajar Hanya Bisa Mendengar Misalnya Saat Mau Tes Itu Saya Mendengar Teman-teman Ngomong Tentang Apa itu Pelajaran Itu Akan Saya Akan Paham Dengan Sendirinya Tanpa Harus Membaca Jadi Tipe Belajar Auditori Adalah Seperti Itu Coba Kalau Kita Paksakan Saya Sendiri Saya Paksakan Membaca Terus Membaca Terus Membaca Tidak Ada Efeknya Jadi Intinya Kita Jangan Sampai Salah Belajar Sistemnya Gitu Intinya Auditori Dengarkan Kemudian Kalau Visual Membaca Kalau Kinestetik Mencoba Oke Seperti Itu Berikutnya Posisi Jabatan Yang Salah Pemimpin Tanpa Bagat Memimpin Hidupnya Akan Tersiksa Kata-katanya Seolah-olah Hanya Angin Lalu Merasa Selalu Diawasi Menjadikan Selalu Salah Tingkah Sembunyi Di Ruangan Sendiri Memimpin Rapat Pun Bikin Tidak Bisa Tidur Semalaman Nah Ini Posisi Jabatan Yang Salah Kayak Truck Dan Sedan Tadi Jadi Seorang Pemimpin Dijadikan Bawahan Maka Selalu Akan Protes 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 Terus Nah Seorang Pegawai Yang Jadikan Pemimpin Maka Diprotes Udah Langsung Gak Bisa Tidur Jadi Tidak Kuat Kurang Kuat Apakah Kita Bisa Mengembangkan Potensi Yang Lemah Tentu Saja Bisa Dengan Latihan Dan Kebiasaan Namun Tanpa Adanya Bakat Di bidang Pekerjaan Yang Dilakukan Akan Memberikan Efek Antara Lain Cepat Lelah Merasa Bosan Tidak Menikmati Pekerjaan Pekerjaan Seperti Sebuah Beban Karirnya Berkembang Lebih Lambat Jadi Yang Pasti Cepat Lelah Jadi Saya Kalau Ngajar Ini Saya Saya Ngajar Misalkan Saya Ngajar Dua Jam Itu Lelahnya Minta Ampun Jadi Itu Harus Mengeluarkan Semua Energi Yang Saya Berkembang Lebih Lampat Jadi Gini Saat Saya Jadi Guru Itu Saya Sering Berdoa Moga Moga Gunung Berapi Meletus Kenapa Biar 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 Berangkat Sekolah Atau Moga Moga Ada Hujan Yang Sangat Lebat Biar 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 Berangkat Sekolah Lagi Atau Moga Ada Gempa Bumi Biar 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 Berangkat Sekolah Biar Berangkat Kerja Jadi Ciri-cirinya Adalah Ketika Kita Pagi Hari Berdoa Apa Biar Ini Jangan Berangkat Sekolah Nah Itu Sudah Tidak Menikmati Pekerjaan Jadi Ciri-cirinya Seperti Itu Artinya Anda Bukan Anda Tidak Bekerja Di Bakat Anda Nah Ini Anda Sedang Kuliah Ketika Anda Mau Kuliah Udah Berat Banget Rasanya Pengen Keluar Dari Dunia Ini Saya Tidak Pokoknya Ketika Melihat Dosen Sudah Rasanya Pusing Melihat Buku Pusing Nah Itu Artinya Anda Tidak Sesuai Bakat Anda Belajar Tentang Itu Tetapi Ketika Anda Belajar Sesuai Bakat Misalnya Saya Punya Bakat Di IT Saya Bekerja Di IT Dari Pagi Sampai Sampai 3 Hari Kadang Tidurnya Cuma Satu Hari Satu Jam Itu Saya Bisa Artinya Kenapa Karena Saya Sesuai Bakat Saya Misalnya Sudah Ngantuk Jam 2 Malam Sudah Ngantuk Kemudian Saya Buka Android Studio Itu Ngantuknya Hilang Karena Saya Suka Jadi Sampai Subuh pun Tidak Merasa Terbebani Santai Seneng Jadi Walaupun Kadang Hasilnya Belum Memadai Untuk Ke Bakatnya Seperti Itulah Ibarat Pedang Nakabuspa Yang Sangat Dikdaya Karena Ketidaktahuan Pemiliknya Pedang tersebut Digunakan Sebagai Pisau Dapur Coba Bayangkan Pedang Nakabuspa Arya Kamandanu Kemudian Karena Ada Orang Sekarang Orang Saat Ini Menemukan Oh Ini Pedang Nakabuspa Karena Dia Tidak Tau Kalau Ini Pedang Nakabuspa Maka Mungkin Tidak Lihat TV Tidak Lihat Film Kemudian Ini Digunakan Sebagai Pisau Dapur Atau Digunakan Sebagai Kampak Apakah Ini Akan Berfungsi Seperti Pedang Nakabuspa Apakah Pisau Dapur Ini Yang Baru Ini Yang Ditemukan Orang Ini Akan Menjadi Legend Seperti Pedang Nakabuspa Enggak Jadi Ketika Seseorang Atau Ketika Seseorang Tidak Ditempatkan Di Posisi Yang Sebenarnya Dia Tidak Akan Terlihat Sama Sekali Mungkin Mungkin Bayangannya Bisa Gini Bunga Mawar Tetapi Ditanam Di Pantai Apakah Akan Hidup Itu Mawarnya Akan Dia Akan Menghasilkan Bunga Enggak Bunga Mawar Akan Hidup Bagus Akan Menghasilkan Bunga Mawar Yang Sangat Indah Ketika Berada Di Gunung Di Dataran Tinggi Dia Ternyata Ini Bunga Mawar Banyak Duri Kalau Ini Ditanam Di Pantai Di Jabut Di Eliminated You Have This Lane Mungkin Dalam diri kita terpandam sejakat seorang raja atau seorang kreator atau seorang pemikir atau seorang manajer Tujuan tes bakat adalah menentukan siapakah kita Jadi kita itu posisinya dimana Saya seorang pemimpin Saya seorang pembangun Apakah saya seorang kreator Apakah saya seorang manajer Ataukah saya seorang penasehat Silahkan digali Apakah ada jaminan Kalau kita belajar sesuai bakat akan menjadi nomor satu Tidak ada Tidak ada jaminan untuk itu Namun Anda akan memaksimalkan potensi Anda 100% Misalkan gini ya Ibarat mobil tadi Mobil itu yang punya bakat menjadi mobil balap Ada mobil balap Ada yang punya bakat mobil balap lain Ada yang punya mobil balap lain Apakah semua mobil balap itu akan menjadi nomor satu Tidak Namun setiap mobil balap akan enjoy menjadi mobil balap Ada truk, ada truk, ada truk, ada truk Apakah setiap truk itu akan menjadi nomor satu Tidak Namun setiap truk akan merasa nyaman dengan kegiatan truknya Ngambil barang, langkut barang Enak, nyaman Coba aja bayangkan kalau mobil sedan Ngangkat, ngangkut barang Dia tidak nyaman Lecet, sudah mikir Ya seperti itulah Jadi kita kalau jadi mobil sedan Mobil sedan saja Jangan berfungsi sebagai truk Jangan berfungsi sebagai minibus Atau lagi berfungsi sebagai mobil off-road Tidak mungkin Namun anda akan memaksimalkan potensi anda 100% Dan anda akan menjadi anda yang sesungguhnya Jadi intinya saya nyaman menjadi diri saya sendiri Oke seperti itu Terima kasih untuk Eduprenership Semoga Ada satu ya tambahan Inna ma amruhu Terima kasih telah menonton!